Selamat siang ya Kemarin kita sudah Membuat video soal bayangan gelap Part 1 ya Jadi buat anda yang belum nonton Part 1 Silahkan nonton dulu Karena di part 1 itu Soal bayangan gelap Bohlam H4 Sorotan samping Beredar ya di seluruh dunia Dimanapun itu berada Jadi bohlam H4 itu Ada 2 macam Yang benar adalah ada 2 macam Yang tidak benar juga banyak Yang benar adalah dia ada payung Tipe sorotan samping Dan tipe sorotan atas bawah Itu yang benar Yang tidak benar ya tidak ada payung Bohlam yang benar H4 Ada payung Tipe sorotan samping Atau yang tidak benar Yang tidak pakai payung Nah yang benar juga Ada sorotan atas bawah Jadi H4 yang benar itu ada 2 macam Sorotan samping Dan sorotan atas bawah Halogen H4 Asli bawaan pabrik pun ada payung Cuma H4 yang ada payung H7 H11 HB3 HB4 Yang lain-lain Tidak ada payung Kenapa si H4 ada payung Karena dia ada low dan high Jadi satu reflektor bisa lampu jauh Bisa lampu dekat Nah lampu dekatnya ini perlu cut off Lampu jauhnya kan tidak perlu cut off Lampu jauhnya buyar saja kemana-mana Namanya juga lagi ngedim Nah cut off ini penting Di video part pertama saya sudah jelaskan Led tipe sorotan samping Rugi kalau bayangan gelapnya banyak Nah sekarang kita kasih lihat dulu Kalau halogen H4 ya Halogen H4 ini tanpa bayangan gelap Kenapa? Karena mangkoknya langsung menghadap ke atas Langsung menghadap ke atas Filamennya langsung menghadap ke atas Anda bisa pelajari sendiri Ya di luar video saya Anda bisa pelajari sendiri Bolom halogen H4 Anda lihat payungnya Di atasnya ada filamen Jadi dia benar-benar mengarah ke atas Ya Karena kan ini Ini kan kaki senternya Kaki senter ini Terhadap ini dia Sama-sama ke atas gitu ya Jadi Benar-benar sinarnya ke atas Nah makanya kenapa reflektor ya Bagian atas ini yang penting nih Bagian atas Ya Bagian atas ini yang penting nih Kalau Anda memakai bola muat gede Anda memakai HID Yang gak di Break in Yang rusak adalah reflektor bagian atas Ya Butek Kromanya Meleleh Gosong Ya pasti bagian atas Gak ada gosong bagian pinggir Gak ada gosong bagian bawah Pasti gosong bagian atas Kenapa? Karena atas ini bagian penting Pemantul Ya Pemantul Pemantul Jadi lihat disini Pantulan atas ini Sebagai mangkok Memantulkan Ya Membuat sinar itu padat di jalan Ya Jadi bagian atas itu Mangkok yang paling penting Jadi disini Kromanya itu harus Benar-benar Kinclong Ya Anda lihat Proyektor LED Ya Seperti Punya VRZ Atau Anda beli Bilet sniper Atau apa Anda lihat Ballnya cuma setengah Ya Setengah aja Penting bagian atas Nah Ya Jadi reflektor mobil Apapun Penting bagian atas Penting bagian atas Ya Jadi kalau Anda Mau beli copotan Ya Anda intipin dulu Bagian atas Bagian atasnya Rusak gak Kalau rusak Anda jangan beli Tapi kalau masih Kinclong Anda boleh beli Ya Jadi bagian atas ini Bagian yang penting Ya Oke Kemarin di video part 1 Kita sudah membahas Soal Sorotan samping Ya Sorotan samping Bayangan gelapnya Gede Merugikan Makin gede Bayangan gelap Makin merugikan Makin gelap Makin gelap Gelapnya Bayangan gelap itu Makin jelek Itu bola Jadi yang bagus Bagaimana Bayangan gelapnya Kecil Dan bayangan gelapnya Itu terang Ya Seperti itu Nah Kita kali ini Akan membahas Bohlam Sorotan atas bawah Bohlam Sorotan atas bawah Lednya cuma terdiri Dari dua Biasanya Di tipe KRI Ya Di XHP Di tipe lain Ada di Lumilad MZ Jarang Saya melihat Yang Tipe led H4 Yang sorotan atas bawah Kalau sorotan samping Rata-rata Semua led Mau merek apapun Kebanyakan sorotan samping Tapi kalau tipe sorotan atas bawah Jarang Ya Jadi Populasinya Tidak begitu banyak Jadi mungkin kalau Tipe lain led Ada 10 macam Atas bawah cuma 1 Jarang ya Pokoknya jarang lah Ya Dan saya juga jual Ya Jadi kalau Anda berminat Tipe atas bawah XHP 7070 Chipnya Ya Dia dua buah Chipnya Sorotan atas bawah Ya Kalau sorotan samping Empat buah Masing-masing Sebenarnya ada kelemahan Ada kelebihan Apa kelebihan Anda Pakai sorotan atas bawah Karena sorotan atas bawah Chipnya langsung Menghadap ke atas Ke bowl Dan dia Tipe sorotan atas bawah Low dan high Menyala Berbarengan Itu devalute Bawaan pabriknya Kita tidak modifikasi Kalau tipe sorotan samping Low dan high Bergantian Jarang Dan tidak ada Bawaan pabrik Yang menjadi satu Ada Tapi Boleh dihitung jari lah Seperti lumilat MZ Ya Ada Chipnya lumilat MZ Atau Anda harus Modifikasi ya Jarang yang Kalau tipe sorotan samping Low dan high Menjadi satu Kebanyakan bergantian Nah Tipe sorotan atas bawah ini Mempunyai keuntungan Dia devalute Bawaan dari pabrik Low beam Chip yang bagian atas ini Yang akan nyala Pada saat high beam Si bawahnya akan nyala Si atasnya juga nyala Jadi dua-duanya nyala Jadi low dan high Nyala Pada saat high beam Sedangkan Kalau tipe sorotan samping Pada saat low beam Chip low beam saja yang nyala Pada saat high beam Chip high beam saja yang nyala Low beamnya mati Bergantian Ya Jadi saya ulang Ya Disini ada Led Tipe sorotan samping Ya Pada saat low beam Yang bagian ada payung yang nyala Pada saat high beam Yang ada payung ininya mati Dia pindah ke belakang Ini saja yang nyala Jadi masing-masing punya tugas Sendiri-sendiri Low beam Low beam High beam High beam Jadi masing-masing Ya Itu kelemahannya Sebenarnya Nah kalau Anda mau memodifikasi Anda bisa diubah menjadi Dua-duanya nyala Itu harus dimodifikasi Kalau bawaan pabrik Boleh dihitung jari Mungkin ada Cuman Nggak familiar lah Ya Nggak se-familiar yang Bergantian Ya Nah kalau chip Sorotan atas bawah Devalute bawaan pabrik Bawaan pabrik Anda nggak perlu modif Jadi low beam Bagian atas yang nyala High beam Atas bawah nyala Devalute bawaan pabrik Jadi Anda nggak perlu modif-modif Itu keuntungannya Keuntungannya apa Jadi Kalau Anda pada saat High beam Kalau tipe sorotan samping Low beamnya hilang Sinarnya Tapi kalau yang pakai Menggunakan sorotan atas bawah High beamnya Sinarnya naik Low beamnya juga ada Paham ya Jadi Masing-masing Sebenarnya ada kelemahan Ada kelebihan Anda suka Tipe sorotan samping Boleh Anda tipe Suka sorotan atas bawah Boleh Tipe sorotan samping Mempunyai keunggulan sendiri Yang penting adalah Anda mencari Light yang bayangan gelapnya Sedikit Bayangan gelapnya Kecil Tidak terlalu gelap Itu bolam bagus Dan soal cut off Yang bisa di Kalibrasi Yang bisa di setting Jadi supaya dia Membuka maksimum Itu baru bagus Bolam itu Jadi ciri-ciri Bolam bagus Kalau mau diperjelas Selain yang saya sebutkan Enam syarat itu Sebenarnya Bolam yang kita kirim Itu kita kalibrasi Itu supaya maksimal Ya Nah tipe di sorotan atas bawah ini Kebanyakan Chipnya menggunakan chip Gede-gede Ya chip kecil-kecil jarang Dan Keunggulan lain Dari tipe sorotan atas bawah ini Dia full adjustable Bisa diputar Mutar Ya Maju dan mundur Kalau yang tipe sorotan samping Ya Biasanya kalau bolam yang bagus Hanya bisa diputar Settingannya putar Tapi tidak bisa maju-mundur Tapi kalau yang tipe sorotan atas bawah Maju-mundur putar bisa Itu keunggulan dia Kalau putar Untuk cari cut off Maju-mundur Buat cari fokus Ya Kalau di Yang sorotan samping Hanya Hanya bisa putar Dia hanya bisa cari cut off Tidak bisa cari fokus Nah kalau yang tipe maju-mundur Itu lebih Istilahnya Settingannya lebih Advanced Lebih banyak Gitu ya Bisa maju-mundur Bisa putar Ya Kelebihannya seperti itu Jadi kelebihannya satu Yang atas bawah itu Settingan maju-mundur Putar bisa Kedua Low beam dan high beam Bisa menyala berbarengan Jadi Sinarnya tidak hilang Tidak ada yang blank spot Tapi kalau yang tipe sorotan samping Kebanyakan Bergantian Jadi Kalau Anda pantang di high beam Low beamnya hilang Sinar low beamnya Tapi kalau di Tipe sorotan samping Eh tipe sorotan bawah Low beam nyala High beam juga bisa nyala Jadi Pandangannya tidak ada yang hilang Ya Seperti itu Itu keunggulan dari Tipe sorotan bawah Dan dia kalau pakai Tipe chipnya Cree Anda enak Modifikasinya Pakai driver apapun Bisa Tapi kalau yang Tipe sorotan samping Sulit mencari drivernya Saya ngomong apa adanya Sulit mencari drivernya Kalau yang ini Enak sekali mencari drivernya Karena gampang Dimodifikasi Ya jadi Kalau makanya Kalau Anda yang mau Modif-modif Anda Cari tipe sorotan Apes bawah Chipnya Cree Beuh Enak banget loh Untuk dimodifikasi Tapi dia juga mempunyai Kelemahan Ya Jadi masing-masing Bolam ada kelemahan Ada kelebihan Tapi kita menjabarkan Masing-masingnya Ya Jadi kesimpulannya Ada di Anda sendiri Ya Kita lanjut ya Jadi Lampu sorotan Atas bawah Lampu sorotan Atas bawah tersebut Kita sudah pasang Di reflektor ini Ya Jadi kalau sorotan Atas bawah itu Ya sifatnya Chip low beamnya Mengarahnya Langsung ke atas Ya Langsung ke atas Jadi kalau kita putar Begini Putar begini Ya dia memang Langsung mengarahnya Ke atas Untuk bagian low beam Yang bawah Mengarah ke Bagian bawah Ya Kita akan lihat Dia punya bayangan gelap Ya Jadi kalau dia Mengarah ke atas Langsung Mengarah ke Pusat Pantulan ini Ya Jadi dia Tanpa bayangan gelap Tapi dia ada Kelemahan juga Ya Jadi kalau yang Tipe sorotan Atas bawah Ya Seharusnya kan Dia harusnya bisa 180 derajat Ya Sinarnya ke sini Dan ke sini Padahal Reflektor H4 ini Bisa sampai sini Sinarnya Garis ini Ngikutin garis ini Ya Kita langsung Praktek saja Kita nyalakan dulu Ya Kelihatan enggak Tuh Ya Jadi Sinarnya Benar-benar 180 derajat Saja Nah ini Kita putar Ya Ini kita putar Jadi Benar-benar Dia Karena dia Tipe sorotan Atas Bawah Jadi LED Ini benar-benar Menghadap ke atas Dan dia Hanya bisa Pembukaannya Dia hanya bisa 180 derajat Dari sini Ke sini Dan dari sini Ke sini Ya 180 derajat Pembukaan Lebarnya Sedangkan Sedangkan Ya Reflektor ini Asli bawaan Fabriknya Asli bawaan Fabriknya Bisa sampai Sini Garis ini Kalau kemarin Disorotan samping Garis ini Dan garis ini Ya Jadi Lebih dari 180 derajat Jadi Kalau Anda Menggunakan Tipe sorotan Atas Bawah Chip ini Langsung Menuju Ke Atas Sini Makanya Untuk Anda Saran Anda bisa Memakai Tipe LED Sorotan Atas Bawah Jika Ingin Output Padat Di Tengah Ya Jadi Buat Anda Yang mau Outputnya Di Tengah Padat Anda Bisa Pakai Sorotan Atas Bawah Ya Karena Chipnya Langsung Menuju Ke Bagian Yang Paling Penting Krusial Di Atas Segini Sebenarnya Yang Krusial Segini Ada Garisnya Lagi Sedangkan Ini Masih Di bawah Jadi Masih Dapat Jadi Padat Di Tengahnya Pasti Padat Pasti Padat Pertanyaan Pertanyaannya Lebar Enggak Lebarnya Agak Kurang Kenapa Karena Dia Tidak Mencapai Bagian Ini Tidak Mencapai Dinding Ini Dinding Samping Dinding Samping Jadi Kalau Tipe Sorotan Atas Bawah Padat Sudah Pasti Tapi Lebarnya Agak Berkurang Dibandingkan Sorotan Samping Itu Menurut Pengalaman Saya Karena Saya Maka Atas Bawah Sorotan Samping Maka Jadi Kalau Sorotan Atas Bawah Itu Tidak Ada Bayangan Gelap Jadi Mau Semua Tercover Oleh Reflektor Di Atas Ini Buat Mantulin Ke Jalan Jadi Efeknya Padat Karena Dia Cuma 180 Derajat Kalau Kita Setting Horizontal Berarti Ada Bagian Yang Tidak Kena Jadi Sinar Lebarnya Agak Kurang Sedikit Hanya Sedikit Kenapa Karena Kalau Kita Horizontal Ini Cuma Sampai Disini Garis Tadi Ada Segini Yang Tidak Kena Yang Sebelah Sini Ada Segini Yang Tidak Kena Jadi Bukannya Berarti Tipe Sorotan Atas Bawah Tidak Lebar Lebar Juga Tapi Efeknya Lebih Pade Lebih Pade Jadi Ini Video Bagian Kedua Bagian Kedua Jadi Soal Sorotan Samping Kemarin Bagian Satu Part Satu Anda Sudah Nonton Silahkan Nonton Cari Judulnya Soal Bayangan Gelap Jadi Kalau Tipe Sorotan Atas Bawah Tidak Ada Bayangan Gelap Langsung Menuju Red Menuju Ke Bagian Reflektor Atas Ini Jadi Output Lebih Padat Itu Pasti Saya Berani Ngomong Begini Kenapa Karena Saya Sudah Nyoba Di Mobil Sendiri Ya Saya Sudah Nyoba Di Avanza Sudah Nyoba Di Expander Ya Jadi Kalau LED Yang Sorotan Atas Bawah Langsung Menuju Ke Ini Jadi Output Lebih Padat Ya Ada Orang Yang Berkomentar Bahwa Pinggirnya Memang Kurang Ya Memang Kurang Kenapa Karena Dia Tidak Bisa Melebihi 180 Derajat Sinarnya Dia Hanya Bisa Datar Segini Ke Atas Terang Sedangkan Reflektor Ini Ada Bagian Yang Tidak Kena Jadi Memang Lebarnya Kurang Begitu Lebar Tapi Tidak Banyak Lebarnya Jadi Sudah Dapat Kesimpulannya Jadi Untuk Sorotan Atas Bawah Menang Di Padat Tengah Kenapa Karena Tidak Bayangan Gelap Semua Langsung Ke Cover Anda Lihat Kelihatan Tidak Ke Cover Setengah Itu Yang Bagian Terang Nah Kalau Ini Kita Bagian Hike Beam Bagian Hike Beam Bagian Bawah Kalau Ini Kita Pisahin Nyalanya Bagian Low Beam Saja Yang Bawah Setengah Ke Bawah Setengah Ke Atas Jadi Reflektor Terbagi Jadi Dua Setengah Ke Atas Setengah Ke Bawah Kalau Ini Kita Nyalakan Dua Duanya Jadi Kalau Tipe Sorotan Atas Bawah Low Dan Hike Nyala Bareng Jadi Satu Full Tanpa Ada Yang Bergantian Kelihatan Nah Disini Waktu Disini Waktu Low Beam Kita Lihat Garis Ini Disini Nah Ini Waktu Hike Beam Nah Ini Waktu Hike Beam Dinyalakan Nah Disini Ada Bagian Yang Gelap Sedikit Gelap Sedikit Nah Itu Yang Tidak Tercover Oleh Reflektor Oleh Led Ada Kelihatan Di kameranya Jadi Disini Ada Bayangan Gelap Ini Bayangan Gelap Sebelah Kanan Ini Bayangan Gelap Sebelah Kiri Ada Jadi Ada Bayangan Gelap Nah Bayangan Gelap Itu Sebenarnya Bisa Juga Dicover Oleh Kalau Lednya Bagus Dia Yang Tipis Jadi Bayangan Gelap Itu Di Tipe Sorotan Atas Bawah Bukan Di Atas Tapi Kita Dia Pindah Di Pinggir Gitu Ya Ngerti Nah Bagaimana Mencari Led Yang Bagus Untuk Untuk Tipe Sorotan Atas Bawah Ya Tentu Yang Bayangan Gelap Juga Harus Kecil Nah Bayangan Gelap Nya Kecil Dan Tidak Makin Gelap Makin Bagus Tapi Dia Di Samping Samping Kiri Kanan Gitu Ya Ngerti Jadi Mesti Cari Led Yang Pipih Nah Ini Kita Keluarin Ya Led Kita Keluarin Kita Kasih Lihat Led Ini Adalah Led Custom Yang Udah Kita Modified Yang Saya Pakai Juga Di Mobil Sendiri Ya Kita Akan Tunjukkan Ya Nah Lednya Seperti Ini Ya Lednya Seperti Ini Ya Jadi Ini Cari Yang Ininya Tipis Bagian Sampingnya Ini Yang Keep Atas Untuk High Apa Ini Untuk Low Beam Yang Bawah Untuk High Beam Kita Harus Cari Yang Ininya Tipis Pipih Ya Ini Makin Pipih Makin Bagus Bayangan Gelap Samping Bukan Bayangan Gelap Atas Ya Ini Makin Tipis Nah Kalau Buat Anda Yang Mau Beli Tipe Sorokan Atas Bawah Chipnya XHP 7070 Nah Saya Ada Yang Model Seperti Ini Ya Jika Anda Berminat Bisa Hubungi Saya Whatsapp 0898 269 3838 Atau Anda Mau Beli Bukalapak Juragan Lampu Di Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Reseller Juragan Lampu Ya Anda Bisa Beli Melalui Online Shop Atau Anda Transfer Langsung Ke Rekening BCA Saya Ya Jadi Tipe Tipe Sorokan Atas Bawa Atas Langsung Menuju Ke Bagian Mangkok Atas Jadi Output Lebih Padat Ya Output Lebih Padat Di Tengah Nah Anda Juga Jadi Sinar Itu Ininya Tipis Nah Ini Bagus Ini Yang Saya Jual Jika Anda Berminat Bisa Hubungi Saya Di Whatsapp Tadi Jadi Dia Sinarnya Itu Karena Ada Lensa 180 Derajat Jadi Sinarnya Kesininya Ada Kesininya Ada 180 Derajat Ya Dan Ininya Tipis Tidak Setebel Ini Ini Tebel Jadi Bayangan Gelap Ini Gede Nah Kalau Ini Tipis Ya Tipis Jadi 180 Derajat Bisa Dapat Jadi Bayangan Gelap Sampingnya Kecil Nah Efek Kecil Ya Sama Juga Jadi Pinggir Pinggir Lebih Terang Lagi Jadi Karena Dia Sorong Atas Sinar Pinggir Kurang Begitu Dapat Jadi Banyak Orang Bilang Merasa Tidak Lebar Sebenarnya Tetap Dia Lebar Cuman Karena Tengahnya Lebih Padet Lebih Terang Jadi Kesannya Di Pinggirnya Itu Tidak Kalah Terang Dengan Tengah Jadi Orang Bilang Tengah Padahal Beli Bagian Foglamp Nah Foglamp Ini Beli Yang Lebar Jadi Tercover Antara Headlamp Dan Foglamp Headlamp Untuk Bagian Yang Tengah Tebel Foglamp Untuk Bagian Yang Lebarnya Jadi Istilahnya Saling Membantu Jadi Headlamp Untuk Yang Tebel Di Tengah Foglamp Untuk Yang Lebar Itu Perpaduan Yang Saling Bekerja Sama Yang Bagus Jadi Untuk Yang Part Dua Ini Saya Sudah Deskripsikan Saya Sudah Mereview Saya Sudah Membahas Soal Bayangan Gelap Kalau Yang Di Tipe Atas Bawah Tidak Ada Bayangan Gelap Jadi Kalau Buat Anda Yang Mau Padet Di Tengah Seperti Saya Matanya Rusak Pakai Kaca Mata Silinder Minus Kaca Film Mobil Anda Gelap Pakai Yang Sorotan Atas Bawah Ya Pakai Sorotan Atas Bawah Memang Ada Orang Bilang Yang Kurang Lebar Tapi Menurut Saya Lebarnya Sudah Cukup Sudah Cukup Karena Red Ini Bisa 180 Rajat Dan Dia Adjustable Jadi Anda Masih Bisa Mainin Sudutnya Sudutnya Masih Bisa Dimain Begini Ya Dan Dia Sendiri Bisa Maju Mundur Lagi Bisa Tarik Maju Bisa Tarik Mundur Jadi Anda Masih Bisa Menyetel Fokus Ya Fokus Tarik Maju Mundur Itu Dengan Putar Itu Ada Hubungannya Dengan Hasil Output Di Tembok Karena Ini Cuma Mendemokan Bayangan Gelap Jadi Kita Tidak Bahas Mengenai Maju Mundur Tapi Kita Bahas Hanya Mengenai Putar Putar Aja Dia 180 Rajat Sinarnya Akan Kelihatan Jadi Seperti Itu Ini Part 2 Nanti Di Part 3 Akan Saya Lanjutkan Videonya Mengenai Bolang Sorotan Samping Yang Ngetrend F3 DHP Bagaimana Dia Soal Bayangan Gelap Bayangan Gelap Gede Tidak Karena Tipe Sorotan Samping Dan Tipe Sorotan Samping Sudah Pasti High Dan Low Bergantian Kalau Pakai Yang Tipe Ini High Dan Low Bisa Nyala Berbarengan Jadi Lownya Waktu Pada Saat High Low Beam Tidak Kosong Tidak Blank Spot Seperti Itu Saya Juga Suka Pakai Tipe Sorotan Atas Bawah Kenapa Karena Padat Sekali Di Tengah Padat Sekali Di Tengah Karena Kita Butuh Terang Di Tengah Padat Di Tengah Sudah Cukup Mantap Hasilnya Jadi Makanya Ada Orang Yang Bilang Pakai Sorotan Atas Bawah Tidak Lebar Sebenarnya Tidak Tidak Karena Terlalu Padat Di Tengah Terlalu Terang Di Tengah Pinggir Pinggir Karena Pemilihan Bolam Kembali Lagi Ke Anda Tapi Memang Bolam Yang Tipe Sorotan Atas Bawah Itu Jarang Jarang Yang Jual Jarang Jual Hanya Tipe Cip Tertentu Yang Ada Kalau Yang Seperti Watt Watt Besar Seperti Kelas DHP Pasti Sorotan Samping Tidak Ada Sorotan Atas Bawah Tapi Kalau Saya Jujur Pribadi Demen Sorotan Atas Bawah Demen Sorotan Sebab Karena Kalau Kita Pasang Begini Kita Bisa Pasang Begini Putar Bisa Enak Coba Kita Demokan Yang Ini Karena Kalau Ini Versi Custom Kenapa Saya Bilang Custom Karena Ini Versi Dibikin Sendiri Kipas Sudah Upgrade Pake Delta Fan Sanyo Denki Segala Macem Karena Ini Versi Upgrade Sudah Second Generation XHP 70 Versi Modif Versi Kelas Berat Kalau Yang Kita Mau Jual Versi Ini Standart Mencapai 3500 Lux Kalau Tidak Salah Kita Sudah Pasang Ini Nah Ini Kan Anda Bisa Main Tuh Keliatan Atas Atas Yang Terang Kita Bisa Main Sudut Ini Tuh Ya Hanya Bisa 180 Derajat Kita Bisa Bisa Main Sudut Ini Supaya Mendapat Lebarnya Juga Karena Kalau Anda Butuh Lebarnya Di Sini Kita Lebih Turunkan Ini Kebawah Atau Ini Kesan Nain Kita Belum Bahas Soal Maju Mundur Karena Maju Mundur Itu Ada Hubungan Dengan Cut Off Ya Ada Hubungan Dengan Cut Off Nanti Bukan Cut Off Dengan Fokus Ya Nah Sekarang Kita Akan Coba Ya Lebih Tertutup Ya Bagian Gelap Sedikit Lebih Tertutup Dari Kamera Anda Bisa Lihat Ya Nah Inilah Yang Saya Jual Low Dan High Jadi Satu Ya Jadi Pada Saat High Beam Low Beam Tidak Mati Low Beam Tetap Nyala Jadi Kalau Anda Berminat Bisa Beli Tipe Ini Versi Standar Tipe Sorotan Atas Bawa Keunggulannya Tebal Di Tengah Intinya Seperti Itu Full Adjustable Putar Kanan Kiri Maju Mundur Oke Saya Rasa Cukup Nanti Di Part Ketiga Kita Akan Bikin Video Lanjutan Mengenai Bolam Sorotan Samping Yang Mempunyai Bayangan Gelap Besar Apa Aja Itu Seperti F3 DHP P750 P730 Kree Nanti Kita Bahas Satu Per Satu Jangan Jangan Lupa Follow Subscribe Video Saya Jadi Ini Part Bagian Kedua Terima Kasih Selamat Siang Kita Bikin Lagi Video Review Mengenai Bayangan Gelap Bayangan Gelap Jadi Bayangan Gelap Dan Cut Off Itu Penting Jadi Dua Hal Itu Saling Berkaitan Bayangan Gelap Dan Cut Off Bayangan Gelap Sekali Lagi Makin Kecil Makin Bagus Ya Makin Kecil Makin Bagus Cut Off Bisa Disetting Adjustable Makin Bagus Ya Penting Itu Ya Ini Kita Sedang Membahas Lampu H4 Di reflektor Contohnya Ini Adalah Punya Toyota Avanza Nanti Kita Akan Di Kesempatan Lain Kita Akan Membahas H11 H16 Atau H7 Yang Lain Lain Tapi Kita Sekarang Ini Kita Mau Membahas Mengenai H4 Dulu Di video Sebelumnya Part 1 Saya sudah Bahas Mengenai Tipe Sorotan Samping Bayangan Gelap Di part Keduanya Saya sudah Membahas Mengenai Bayangan Gelap Tipe Light Sorotan Atas Bawah Nah Di part Ketiga Ini Kita Akan Ngetes Bolam Bolam H4 Yang Istilahnya Umum Di Apa Di Perbincangkan Di Umum Ya Maksudnya Bolam Bolam Yang Favorit Seperti DHP F3 P750 Ya Dengan Bolam Dengan Bolam Perbandingan Cree Misalnya Ya Bolam Cree Nah Saya Jabarkan Apa Keunggulan Apa Kelemahannya Dan Apa Yang Bisa Disetting Dan Apa Yang Enak Untuk Di Adjustable Jadi Bolam Bagus Itu Harus Bisa Di Adjustable Bisa Arajem 11 Bisa Arajem 12 Bebas Anda Untuk Menyetting Karena Ini Ada Hubungan Dengan Cut Off Dan Lagi Bolam Yang Perfect Atau Bolam Yang Bagus Ya Menurut Saya Kalau Anda Tidak Setuju Soalnya Banyak Pedagang Ada Yang Merasa Meng Counter Karena Dia Tidak Punya Barang Dan Ada Nanti Yang Menjelekan Kita Juga Dibilang Mentang Mentang Lu Punya Barangnya Lu Bilang Bagus Punya Diri Lu Sendiri Nanti Saya Dibilang Egois Terserah Mau Bilang Apa Intinya Adalah Anda Calon Pembeli Customer Anda Juga Punya Pemikiran Anda Punya Otak Anda Bisa Cerna Sendiri Jadi Begini Banyak Orang Yang Mengeluh Pasang LED Tidak Ada Cut Off Silau Segala Macem Bener Tidak Silau Cut Off Tapi Ada Juga Orang Yang Merasa Gue Tidak Peduli Yang Penting Gue Terang Ada Yang Seperti Itu Ya Gue Tidak Peduli Yang Penting Gue Terang Orang Lain Silau Bodo Amat Bukan Urusan Gue Ada Juga Seperti Itu Ada Juga Orang Yang Mau Cut Off Rapi Seperti Asli Bawaan Halogen Kita Memasang Ini Tidak Memang Tidak Bisa Cut off Serapi Kalau Anda Pakai Projector Pakai Projector Memang Cut off Rapi Saya Akui Tapi Pakai Projector Juga Bukan Suatu Solusi Yang Istimewa Sekali Karena Anda Pasang Projector Budgetnya Satu Besar Kedua Output Projector Kebanyakan Tipis Anda Motable Outputnya Budget Anda Berlipat Lipat Kali Ketiga Dia Ada Aksesoris Ini Angel Ice DRL Ini Kebanyakan Demon Ice Kebanyakan Itu Tidak Awet Keempat Biasanya Sudah Headlamp Dibuka Ngembun Permasalahannya Itu Banyak Sekali Ngembun Karena Apalagi Saat Ini Di Musim Hujan Tiap Hari Ada Cewek Apa Bisa Perbaiki Headlamp Saya Nggak Sudah Abis Pasang Projector Ngembun Terus Lampunya Terang Tapi Kalau Waktu Nyala Sudah Lama Ada Ngembun Jadi Menyebabkan Tidak Terang Pak Masuk Air Pak Ini Itu Banyak Sekali Masalah Seperti Itu Masalah Seperti Itu Menurut Anda Solusi Terbaik Pasang Projector Tapi Ada Masalah Lain Yang Timbul Soal Ngembun Ngembun Masuk Air Itu Jadi Kalau Menurut Saya Mendingan Pasang Yang PNP Saja Yang PNP Saja Anda Pasang Bohlam Saja Pasang Conversion Kit Bohlam Dari Halogen Diubah Ke Red Kalau Solusi Saya Seperti Itu Dan Jangan Lupa Karet Harus Standar Tidak Boleh Karet Dihajar Karet Dihajar Jadi Karet Harus Dipasang Dengan Benar Untuk Tipe H4 Anda Lihat Sendiri Disini Ada Halogen Halogen Itu Taming Benar Berupa Mangkok Ya Kelihatan Berupa Mangkok Nah Led Yang Saya Tawarkan Ini Berupa Mangkok Ini Adalah Bolam GL3 Kita Iklan Dulu Anda Mau Beli Bisa Whatsapp Saya 0898 269 3838 Anda Bisa Transfer Melalui BCA Kiri Menggunakan JNT Atau Anda Bisa Beli Melalui Bukalapak Usernamenya Juragan Lampu Saya Sendiri Yang Akan Mengelola Itu Akun Shopee Adalah Reseller Saya Usernamenya F3 Motolighting Jadi Anda Beli Melalui Reseller Saya Tokopedia Usernamenya Reseller Juragan Lampu Itu Juga Beli Melalui Reseller Saya Bukan Saya Yang Menangani Ya Tapi Anda Bisa Beli Di Bukalapak Shopee Tokopedia Bebas Terserah Anda Anda Merasa Berguna Channel Saya Anda Silahkan Follow Subscribe Kalau Merasa Tidak Berguna Tidak Usah Nonton Ya Bebas Tidak Ada Paksaan Nah Ini Bolam Kri XHP 50 Second Generation 30 Watt Juga Taming Berupa Mangkok Sama Seperti Halogen Jadi Replika 1 Banding 1 Ya Ada Mangkok Replika 1 Banding 1 Ya Sama Seperti Halogen Oke Nah Sedangkan Bolam Bolam Di Luaran Ya Seperti P750 Ya Mangkoknya Itu Bukan Berupa Mangkok Tapi Hanya Berupa Garis Lurus Begitu Aja Apa Si Ya Penahan Begitu Aja Nah Ini DHP Juga Hanya Berupa Jadi Bentuknya Tidak Seperti Replika Halogen 1 Banding 1 Ya Nah Ini F3 Ya Bahannya Itu Ya Bodinya Dia CNC Dia Amunium Langsung Bawaannya Nah Yang Seperti Begini Kalau Mau Dikalibrasi Itu Sulit Sulit Untuk Mapasnya Jadi Kadang-kadang Saya Juga Males Untuk Mapasnya Kenapa Karena Resikonya Besar Bongkarnya Susah Ya Mesti Dipapas Kenapa Mesti Dipapas Nah Anda Lihat Sendiri Ini Bolam Sebelah Sini Tertutup 1 4 Bagian Sebelah Sini Tertutup Sedikit Sebenarnya Kenapa Dia harus Ditutup Sebenarnya Bisa Lebih Dibuka Ya Lihat Nggak Let Let Yang Sebelah Sini Agak Tertutup Nah Sebenarnya Ini Bisa Dipapas Nah Mapas Ini Nggak Gampang Bro Susah Nah Lihat Ini Juga Nah Anda Lihat Bagian Sebelah Sini Tertutup Rapat Ya Kelihatan Tertutup Rapat Sedangkan Sebelah Sini Terbuka Ya Sebelah Sini Terbuka Sebelah Sini Tertutup Rapat Masa Anda Mau Beli Led Seperti Ini Paham Nggak Nih Saya Zoom Biar Agak Gede Ya Bolam Sebelah Sini Chip Lihat Tertutup Oleh Ini Yang Kuning Kuning Hanya Terlihat Seperempat Sanya Sedangkan Sebelah Sini Terbuka Full Ya F3 Pun Begitu Ini Tertutup Seperempat Tertutup Nah Ini Tertutup Lebih Terbuka Sebenarnya Ya Jadi Taming Merugikan Anda Ya Merugikan Anda Merugikan Anda Ya Ini Terbuka Full Yang Sini Tertutup Sedikit Ya Merugikan Anda Sama Ini Terbuka Full Yang Ini Tertutup Sedikit Merugikan Anda Tapi Yang Versi Versi Begini Gampang Terbuka Di kalibrasi Anda Tinggal Buka Ininya Waduh Ini Ntar Ganti Dulu Bro Kita Ganti Dulu Matanya Obeng Obeng Nanti Ada yang Nanya Beli Obeng Gini Dimana Anda Bisa Beli Di Online Ya Ada Jual Di Online Ada Jual Bro Saya Cuma Beli 8000 Obeng Lumayan Kualitasnya Ya Ini Bisa Dibuka Bro Ini Bisa Dibuka Ya Terus Anda Istilah Kasarnya Anda Gerinda Gerinda Supaya Kenapa Supaya Lightnya Lebih Terbuka Karena Terlalu Menghalangi Ya Terlalu Menghalangi Bisa Dibuka Jadi Supaya Output Cahayanya Benar Benar Keluar Tanpa Tanpa Mengurangi Cut off Nah Bagaimana Settingnya Settingnya Saya Beri Sedikit Bocoran Ini Part Bagian Ketiga Sekalian Bolam Yang Akan Kita Demokan Kalibrasian Supaya Bayangan Gelap Dan Cut off Saling Support Nah Ini Bolam Ya Anda Lihat Tidak Ada Bayangan Gelap Kita Tidak Bahas Bayangan Gelap Kita Bahas Soal Cut off Ya Jadi Ini Sinar Yang Anda Lihat Yang Sebelah Sini Dulu Ini Kita Putar Putar Sinar Sudah Mentok 11 Sinarnya Masih Di bawah Garis Headlamp Yang Sebelah Sini Masih Di atas Banget Tuh Tuh Sebenarnya Dia Maksimal Ini Garis Lampu Deketin Segini Ini Garis Lampu Deketin Kesini Nah Itu Dibentuk Oleh Apa Dibentuk Cut off Ini Sebenarnya Masih Bisa Dipapas Supaya Dia Maksimal Ya Ngerti Enggak Maksimal Ini Maksimal Ini Itu Hasilnya Akan Output Akan Mantap Itu Aja Saya Kasih Bocoran Ya Cut off Paham Jadi Ada Soal Garis Ininya Nah Itu Ada Hubungannya Dengan Ada Hubungan Dengan Cut off Ini Cut off Ini Ini Dengan Ini Ya Seperti Itu Kita Kita Coba Di Halogen Halogen Seberapa Bukanya Balamnya Tak Bisa Masuk Tipe Ini 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 Tapi bolamnya ini Ini bukan H4 ini Ini bolam H1S Oke nanti deh halogen kita ambil dulu H4 ya Itu H1S Memang bisa masuk tapi beda Nah kita coba dulu deh bolam-bolam ini ya Jadi bolam bagus itu bisa di adjustable ya Adjustable itu dalam arti bisa diputar Jam 11 jam 12 terpenuhi Nah bolam-bolam ini P750 yang menggunakan cut off Cut off seperti begini Yang sulit untuk dipapas ya Kalau kita mau mapas dia kita harus buka dulu ininya Buka dulu ininya dan mapasnya itu gak gampang bro Ribet Jadi susah untuk kalibrasinya Anda mau memaksimalkannya juga susah Nah anda harus buang ini bagian Anda harus buang ini bagian nih Dibuang Nah gimana buangnya? Susah kan ini untuk ngegerindanya Sedangkan kalau yang tadi Berupa mangkok simple sekali Mudah cepat gitu ya Nah jadi makanya kenapa Orang-orang yang pedagang-pedagang yang paham pun Juga dia males untuk mapasin untuk anda Dia maunya ya jual apa adanya Karena kan orang pedagang Namanya pedagang maunya ya barang kirim Udah selesai dapet duit Selesai gitu ya Kecuali anda beli di hobi Orang yang hobi orang yang paham Seperti saya mau gak mau kita harus papasin Supaya hasilnya maksimal Ya seperti itu Tapi kadang-kadang kebanyakan Kalau toko-toko yang anda beli di online Segala macem Satu dia gak mengerti Kedua Aduh cari kerjaan kata dia Yaudah gue kirim apa adanya barang dari pabrik Nah hasilnya kurang begitu maksimal Memang udah bagus Tapi gak maksimal ya Nah kita akan coba ya B750 Ini bolam Kelas berat bro Harganya lumayan mahal bro Ini led Ya dibikin as Ini masih standar Nah dia matokannya selalu terhadap ini nih Garisnya Nah kelihatan ya Nah misalnya kalau kita pasin Dia pas nih disini nih Dia bisa bener-bener pas disini Bisa bener-bener pas disini Anda lihat tuh Ini kita puter dikit Ya Pokoknya dia pas Tapi ini rugi Kenapa? Karena tertutup Luxnya gak keluar Rugi anda beli bolam ini Ya Rugi beli bolam ini Makanya saya mau membuat video ini Di part 3 ini Supaya anda paham Tidak Tidak sampai dibohongi Bukan dibohongi sih Maksudnya Anda beli bolam mahal-mahal Tapi output sinarnya Keluarnya gak begitu pada Tapi cut off bagus Kenapa? Karena ini sesuai nih Nih Sebelah sini nih Kita putar lihat nih Ini Ini bisa pas garis cut offnya Di bidangnya lampu Tuh Ya Lihat kan Sinarnya bisa jatuh pas disini Dan disini Tetapi rugi Luxnya Kecil Gak keluar Ya Kenapa? Karena tertutup Nah sekarang kita akan coba Pakai luxmeter di depan ya Supaya anda paham nih Jadi Banyak trik-trik-trik juga Sebenernya ya Di Di lampu Mana yang bagus Banyak orang bilang Oh yang ini bagus Yang itu bagus Padahal belum tentu juga Cocok di mobil anda Reflektornya Nah kita akan demokan nih Ya Jadi ini standar Bawaan Fabrik Ya Cut off Terbentuk sempurna Tapi luxnya Tidak Tidak keluar dengan sempurna Nah ini ada luxmeter Ya Luxmeter saya Agak aneh nih Belakangan ini LCD-nya tiba-tiba Yang di tengah ini Menghitam Tapi saya masih bisa baca Ya Mungkin di kamera Kelihatan agak Agak gak jelas Ya Nanti akan saya bacakan Kita tidak buat bermain curang Ya Angka disitu Kalau Ratusan Di bawahnya ada Kali 10 Artinya tinggal di kali 10 Nah kita akan mengukur Luxnya Diukur begini Ini begini Dan dibalik Ini begini Ya Kita akan ukur Dua sisi Nah saat ini Kita mengukur Satu sisi Nah satu sisi ini Nilai maksimalnya Hanya 140 Sekian Dikali 10 Ya hasilnya 140 Sekian Jadi 1400an Luxnya Sisi yang sebelah sini Nah kita akan Balik Sisi yang sini Kita putar Ke sisi sini Nah sisi sini Mencapai 300an Jadi 3400an Jadi Dua buah sisi ini Ya Lihat ini Satu sisi Cuma menghasilkan 1400an Sedangkan Satu sisi bisa Menghasilkan 3300an Tuh 3200an Saat ini 3300 Jadi Dua buah sisi Lihat ini Berbeda Rugi dong Ya Diukur begini 3400an Sedangkan diukur Sebaliknya LED sorutan sampingnya Cuma 1400an Jadi Ada rugi Jadi ini LED cenderung Terang sebelah Ya Jadi dia tidak bisa Merata Outputnya Ya Ditambah lagi Bayangan gelap Bayangan gelapnya Kalau makin gede Makin jelek Bayangan gelapnya Ya Makin gede Makin jelek Makin gelap Makin jelek Panas banget bro Ini Bolam Ya Tuh Bayangan gelapnya Panas banget bro Tangan aja Megang panas Ini baru nyala Sebentar nih Tuh Ya Bayangan gelapnya Gelap Dan gede Panas banget bro Tangan buset Ya Jadi ini bolam Tamingnya Enggak Enggak di Custom Bawaan pabrik Menutupi chipnya Jadi satu sisi 1400 Satu sisi 3400 Jadi akan terang sebelah Tapi cut off bagus Itu ya Susah untuk di kalibrasi Nah Kalau kita mau buka Kanan kiri sama Sinarnya boyar Hancur Ya Seperti itu Nah Kita akan coba F3 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 juga banyak orang nyari ya Favorit juga nih Panas banget bro Baru nyala sebentar 5 menit Panasnya ekstrim ya Ngedrop dia Lama-lama ngedrop pasti F3 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 tidak bisa di adjust Bisa di adjust Tapi untuk setir kiri bisa Setir kanan gak bisa Karena kebanyakan led F3 Di Indonesia seperti itu ya Saya ngomong apa adanya Kemungkinan gue setir kiri Jadi dia tidak bisa di adjust lagi Ke arah jam 10 Misalnya dia tidak bisa Jadi makanya belilah led yang memang buat pasar Indonesia ya Jangan lupa itu Jadi dia mentok nih Mentok begitu ya Dia tidak bisa ke jam 11 Paling mentok jam 11.30 Sepertinya Ya Dia juga pas tuh Ya Garis ini nih Pas Bayangan gelap di atas Keliatan ya Bayangan gelapnya tuh Yang gelapnya Di atas Di tengahnya malah dia gelap Padahal bagian tengah itu penting Untuk padat di tengah Tapi garis ini pas dia Ya Anda lihat tuh Garisnya pas tidak lebih Jadi itu untuk membentuk cut off Tapi Ya itu sama Saya ngomong Kiri dan kanan Output luxnya berbeda Karena kenapa Karena tertutup chipnya sebelah seperempat Sebelah terbuka Kita akan ukur luxnya Jadi kemungkinan gelap Gelap sebelah gitu ya Jadi tidak merata Output cahayanya Karena kenapa Yang ini terbuka Yang ini tertutup seperempat Karena hanya gara-gara mengejar cut off Ya Karena gara-gara mengejar cut off Tapi mengorbankan Lux Ya kita ukur sebelah sini 4.000-an ya 4.300 Sedangkan sebelah sininya Cuma 3.000-an ya Ya 3.000-an ya naik Kita putar sebelah sini 3.800 Sekarang ini Sudah ngedrop Nah sebelah sini cuma 3.000-an Sebelah sini masih lebih tinggi 3.500-an Jadi Kedua buah sisi ini Berbeda outputnya Ya Terang kiri Terang kanannya berbeda Ya Jadi tidak sama Kiri dengan kanan Ini panasnya belum begitu panas ya Jadi karena kenapa Masih saya bisa Masih bisa saya pegang Kalau yang ini tadi panas banget Saya tidak bisa pegang Bohlam-bohlam begini Menggunakan heat cooper pad Kebanyakan ngedrop Ya Ngedrop setengahnya Karena kenapa Di dalamnya dia ada sensor Karena Panas dia ngedrop Itu ya Saya sudah pernah Test Drop test Led ini Setengahnya bro 50% Ya Dan waktu itu saya menguji Kipasnya memang ditutup Ditaruh di lantai Ada orang bilang Jangan dong kipasnya ditutup Namanya kita stress test Ya Seperti anda Threadmill EKG Stress test Mesin treadmill itu Diposisikan menanjak Bukan diposisikan menurun Supaya kenapa Jantung kita bekerja berat Nah Disitulah kita Dilihat Hasil EKG-nya Ya Grafiknya Bagaimana Bagus atau tidak Ya Seperti itu Bocor enggak Jantungnya Ya Pakai echo Pakai apa Ya Seperti itulah Kalau anda pernah Medical check up Jantung Ya Kalau soal bayangan gelap Ya Ini bayangan gelapnya segitu Ya Bayangan gelapnya Kecil Tapi memang agak gelap Ya F3 DHP DHP ini Fit focus ya Enggak bisa di adjust Jadi Enggak bisa diputar-putar Dia hanya tahu Fokusnya Begitu-begitu aja Ya Ini Tep Ngonci Udah gitu aja Enggak bisa di adjust Tebal ya Kalau dia bisa di adjust Tebal Wah Perfect Ya Nah Cut off-nya Dia agak jelek Ini Melebihi Ya Kelihatan Melebihi Di bawah Ini garis reflektor Dia di bawah Garis reflektor Dia di bawah Ya Jadi Di si DHP ini Dia mengejar Outputnya Mentok Maksimal Tapi cut off-nya Kurang begitu oke Pasti menyelaukan Ya Di bawah Garisnya Ya Ini Ini garis reflektor Dia di bawah Ini garis reflektor Yang sebelah sini Dia di bawah Ya Di bawah Dia fix Tuh Di bawah Ya Jadi Si DHP ini Saya lihat Fabrikannya itu Dia Open full Ya Open full Itunya Mengorbankan Cut off Jadi cut off itu Enggak boleh melewati ini Ini Garis beginian Ya Ada di semua mobil Bukan cuma-cuma Avanza Ya Anda lihat reflektor Innova Ada garis-garis Itu sebenarnya Ada Itu sebenarnya Ada tujuannya Ya Nah Nah Si DHP ini Dia bikin lebih 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 bro Glare-nya akan banyak Ya Wah panas nih Baru nyala bentar dong Panas banget Ya Kita ukur Menggunakan Lux Ya Sebelah sininya berapa Sebelah sininya berapa 4 ribuan Ya 4.500 Yang sebelah sini Kita balik 4.000 Ya Selisihnya lumayan Ya 500an Ya Oh enggak Sebelah sini 4.200 4.17 Oh yang ini di bawah Di bawah 4.000 Ya 3.800an Ya Jadi semua led Ya Kalau tipe sorotan samping Ya Kebanyakan Kiri dan kanan Enggak sama Ya Kiri dan kanan Enggak sama Kenapa? Karena ada cut offnya dia Ketutupan Nah yang kayak begini-begini nih Karena dia Pakai CNC Begini Kita susah untuk kalibrasi Kalau kelebihan Seperti tadi Garisnya kelebihan Kita enggak bisa nambel Enggak bisa nambel bro Ya Kalau kekurangan Gampang Kita masih bisa buka Kita papas Tapi kalau kelebihan Ribet Kita enggak bisa nambel Nah sedangkan Kalau yang pakai yang tipe begini Plat Ya Kita bisa kikir Kita bisa gerinda Pakai dremel Pakai Pakai gerinda-gerinda kecil Ya Pakai gerinda-gerinda kecil Mapas Bisa Atau kalau anda Ya yang sudah beli Buat yang sudah beli nih Lihat-lihat yang dari saya Kri Yang tipe-tipe begini Kalau anda sudah beli Anda iseng Atau anda mau nyoba-nyoba sendiri Do it yourself With your own wrist Jadi Bahasa Indonesia nya Anda mau mengerjakan sendiri boleh Tapi dengan tanggung jawab sendiri Kalau bermasalah apa Jangan komplain Ya Anda bisa pakai tang bro Pakai tang Dijepit begini Dibangkek Bisa Tanpa perlu Mapas Bisa bro Karena ini kan plat Enak Ya Makanya buat anda Yang demen-demen custom Buat anda yang demen-demen Nyeting-nyeting Buat demen anda Yang demen-demen Research Ya Yang Customize Nah belilah ya Tipe yang begini Enak bro Jadi ini tinggal anda bangkek Supaya dia Outputnya lebih terbuka Ya Karena ini kan dari besi plat Ya Kalau yang begitu Kalau yang begini-beginian Dari CNC patent Begitu agak ribet Dan tidak Seperti halogen aslinya Ya Sebentar nanti kita akan carikan Yang halogen H4 Ya Nanti kita coba H4 Hasilnya bagaimana sih Cut off nya Di reflektor ya Pas gak di garis Ya Satu lagi ya Bola mkri XHP 50 Second generation juga 28 26 watt Kira-kira ya Nah kita akan coba Lihat cut off nya ya Jadi kalau bawah lamp Mau bagus Ya Cut off nya Jatuhnya sinar Tidak boleh melebihi Garis ini Garis reflektor Tidak boleh Tidak boleh Kenapa Karena kalau melebihi Garis reflektor Cut off nya satu gak bagus Glare nya terlalu tinggi Jadi output sinarnya Keluar begitu semua Memang keliatan terang Untuk Anda pengemudi Tapi Anda mengganggu Orang lain Ya Mengganggu orang lain Atau headlamp nya terlalu tinggi Terlalu tinggi sorotannya Jadi mau gak mau Anda harus turunin Nah Anda harus turunin Anda rugi Kenapa Jadi sorotan Jadi sorotannya jadi deket Ke mobil Anda Ya Sorotannya Sinarnya jadi deket Anda rugi Sebenarnya Ya Ini juga Vick focus Ya tidak bisa di adjust Nah kita kasih lihat Nah tipe ini juga Lebih nih Ya Lebih Tuh Lebih ya Kelihatan ya Lebih ya Lebih dari garis Nah Nah bolam-bolam yang lebih dari garis Kelihatan akan lebih terang Saya Kenapa bisa ngomong begitu Ya Karena Ya saya praktek Banyak nyoba Jadi bolam yang Kalau lebih dari garis Ya akan kelihatan Lebih terang Kenapa Karena Garis itu sebenarnya Kan buat cut off Ya Buat membatasi Nah tapi Dia melebihi garis Jadi Output ke depannya Akan lebih Lebih burr gitu loh Lebih Lebih banyak ke depannya Karena dia melebihi Cut off nya itu Ya Jadi saya ngomong Apa adanya Jadi kalau melebihi garis ini Dia akan lebih banyak Keluarnya Sebenarnya Ya Kenapa ada payung Ya untuk membatasinya Ya Ini bolam H4 halogen Ya kita lihat Bolam H4 halogen Jatuhnya dimana Ya Bolam H4 halogen tuh Jatuhnya di Garis ini Di atas sedikit Garis ini di atas sedikit Ya Perfect ya Tuh Kelihatan gak Ya Garis kanannya Garis kirinya Ya Ya Kelihatan tuh Garisnya Ya Perfect ya Kalau halogen Nah Jadi kesimpulannya Ya Kesimpulannya Anda Nyari Bawah lam Yang Garisnya ini Pas Ya Tidak boleh Melebihi Makin lebih Sebenarnya Makin jelek Bukan makin jelek sih Makin terang Sebenarnya Tapi makin terang itu Karena efek dari Cut off nya Gak ada Ya Jadi Blurr Ke depan Jadi cahayanya Istilahnya maju Ke depan semua Tanpa ada yang Membatasi Ya Seperti itu Jadi Keliatannya Lebih terang Coba misalnya Kalau dia Ada penghalang Ada penghalang Ada cut off nya Tentu kan Jadi efeknya Sinarnya Tertahan Ya Oke Saya rasa cukup Jadi kalau Anda Tidak mengerti Silahkan Bukan WA Silahkan komen Di video saya Di bawah Ini sudah Part ke Tiga Ya Saya rasa cukup Soal bayangan gelap Kalau tadi H4 dipasang Tanpa ada bayangan gelap Ya Bolam yang dengan Bayangan gelap Besar Bayangan gelap Besar Jadi Kalau led H4 itu Dengan bayangan gelap Yang besar Ya Itu terimanya Di atas reflektor Makin gelap Makin jelek Makin gelap Makin jelek Makin lebar Gelapnya Makin jelek Ya Jadi harus tertutup Harus Bayangan gelap Itu tidak boleh Di atas Karena di atas itu Bagian yang penting Buat nyorot Ke jalan Ya Kesimpulannya Seperti itu Ada hubungan juga Dengan cut off Ya Cut off itu Dibentuk oleh Ini Taming Jadi kalau anda Bolam yang mau bagus Sebenarnya Ininya harus Sesuai dengan Halogen Bentuknya Ya Bukan seperti Ikut bawaan Bodi yang CNC Begitu Kalau bodi Bawa CNC Begitu Kalau mau Di adjust pun Susah Jadi Beli bolam Yang ininya Begini Kebanyakan Bolam Yang bentuk Bentuknya CNC Ya Kalau CNC Begitu Susah Susah Untuk dimodifikasi Susah Untuk di custom Dan kebanyakan Bolam Begitu Ya Antara Kiri Sinar Kiri Dan sinar Kanan Berbeda Terangnya Anda ukur Pake halogen Tidak ada Terangnya Berbeda Antara Kiri Dan kanan Sama Bro Sama Led Kiri Dan kanan Bisa Berbeda Kenapa Karena Ada hubungan Dengan Pembatasan Cut off Itu Ya Pembatasan Cut off Itu Jadi membuat Antara Kiri Dan kanan Sinar Berbeda Terangnya Ini Khusus Untuk Tipe Led Sorotan Atas Bawah Tapi Kalau Anda Menggunakan Led Sorotan Ini Sorry Ini Untuk Tipe Led Sorotan Samping Antara Samping Kiri Dengan Samping Kanan Terangnya Berbeda Karena Ada Pembatasan Samping Tapi Kalau Led Sorotan Atas Bawah Tidak Ada Bilang Kiri Dan Kanan Berbeda Sama Jadi Kesimpulannya Di Anda Sendiri Kalau Saya Di Mobil Sendiri Saya Lebih Prefer Sorotan Atas Bawah Tapi Disorotan Atas Bawah Ada Orang Bilang Yang Kurang Lebar Tapi Tidak Juga Menurut Saya Kalau Saya Mata Saya Silinder Mata Saya Minus Bukan Terang Di Pinggir Kiri Kanan Tapi Harus Padat Di Tengah Kalau Saya Menurut Saya Tapi Ada Orang Yang Demen Lebih Lebar Sorotan Samping Banyak Led Yang Diluar An Adalah Sinar Kiri Dan Sinar Kanan Terang Berbeda Makanya Kenapa Suka Ada Garis Urat Kita Ngomong Garis Urat Suka Ada Garis Ada Bagian Yang Terang Ada Bagian Gelap Ada Ada Mantulannya Kiri Dan Kanan Berbeda Nah Itu Ada Hubungan Dengan Cut Off Nah Kita Kan Maunya Yang Rata Anda Pakai Proyektor Apa Keuntungannya Ada Garis Cut Off Rata Dan Output Rata Antara Kanan Dan Kiri Bener Enggak Nah Itu Keuntungan Menggunakan Proyektor Tapi Proyektor Sudah Saya Bilang Ada Masalah Juga Ya Harganya Lebih Maha Pemasangannya Sulit Kalau Tameng Ininya Enak Untuk Di Custom Untuk Untuk Dimodified Gitu Ya Ngerti Kalau Yang Pakai CNC Begitu Agak Sulit Untuk Dimodified Kenapa Karena Tameng Ini Menyatu Dengan Bodi Kalau Ini Bisa Dilepas Jadi Kesimpulannya Ada Di Tangan Anda Saya Ngomong Begini Anda Bisa Mencerna Sendiri Kalau Anda Belum Paham Anda Silahkan Reply Reply Sampai Anda Paham Kalau Anda Saya Jawab Ya Seperti Itu Jadi Tujuan Kita Pasang LED Ini Supaya Output Terang Satu Tapi Terang Yang Bagus Itu Tidak Boleh Menyilaukan Orang Setuju Nggak Tapi Ada Juga Orang Yang 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 Enggak Urusan Ada Yang Begitu Cuma Saya Mau Menjual Yang Kita Terang Tapi Tidak Mengganggu Orang Lain Kita Terang Tapi Kita Tidak Boleh Mengganggu Orang Lain Ya Setuju Nah Sesuai Garis Cut off Antara Kiri Dan Kanan Kita Maksimalkan Tidak Boleh Ada Yang Kanan Lebih Terang Kiri Lebih Gelap Ya Jadi Harus Di Uji Begini Terang Sama Di Balik Terang Sama Itu Yang Bagus Ya Jadi Kalau Anda Beli Di Saya Saya Berusaha Kalibrasi Semaksimal Mungkin Memang Namanya Manusia Ada Yang Perfeksionis Ada Yang Perfeks Sekali Ada Yang Pengennya Yang Gak Ada Cacatnya Ya Namanya Kita Manusia Kita Berusaha Saya Berusaha Memaksimalkan Ya Jadi Kalau Anda Beli LED Dengan Saya Saya Berusaha Maksimalkan Makanya Kenapa Kalau Anda Beli LED Dengan Saya Saya Minta Foto Depan Mobil Anda Kalau Bisa Foto Itu Di Arah Headlamp Saya Mau Lihat Garis Itunya Ya Garis Bidangnya Saya Memang Sudah Punya Headlamp Banyak Ya Tapi Kadang Kadang Ada Versi Facelift Ada Versi Tahunnya Berbeda Jadi Oh Ya Mobilnya Ini Oh Garisnya Sudah Saya Sudah Ngukur Ya Sudah Ukur Jadi Bukaan Ini Ya Saya Sudah Ngukur Berapa Derajat Sebenarnya Ya Ada Kalau Ini Contoh Disini Saya Ada Di Di rumah Sudah Saya Garis Diukur Pake Sudut Ya Ini Ini Kita Tarik Garis Lurus Pertemuan Ini Di Sini Dan Pertemuan Di Sini Kita Pake Derajat Dapat Derajat Berapa Semua Headlamp Derajat Sama Bro Mau Headlamp Apapun Tapi Ada Yang Tertentu Lebih Derajat Lebih Kecil Ada Yang Lebih Gede Itu Ya Makanya Kita Patokan Kita Saya Juga Tidak Mau Share Terlalu Terbuka Karena Ini Kan Rahasia Part 1 Soal Bayangan Gelap Tipe Sorotan Samping Part Kedua Bayangan Gelap Tipe Sorotan Asbawa Part Ketiga Kita Coba Led Yang Umum Pada Saat Ini Februari 2021 DHP F3 Cree Bulam GL Kemarin Saya Sudah Nyoba Pilip Jadi Ada Hubungan Dengan Cut Off Seperti Itu Cut Off Dengan Bayangan Gelap Itu Berkaitan Penting Bayangan Gelap Sekali Lagi Saya Ulang Makin Kecil Makin Bagus Makin Tidak Gelap Makin Bagus Cut Off Kalau Bisa Tidak 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 Melewati Sudut Ini Melebihi Kalau Melebihi Memang Anda Akan Lihat Lebih Terang Tapi Mengganggu Orang Lain Mengganggu Orang Lain Kenapa Karena Dia Bocor Sinarnya Bocor Sinarnya Bocor Karena Tidak Ada Bagian Yang Menghalangi Untuk Membentuk Cut Off Dan Kalau Dia Kiri Dengan Kanan Led Kiri Dengan Kanan Terang Berbeda Jadi Nanti Output Di Jalannya Nanti Ada Bagian Yang Oh Disini Terang Oh Disini Gelap Sedikit Disini Terang Lagi Seperti Itu Jadi Tidak Merata Makanya Kenapa Ada Orang Yang Menyarankan Pake Projector Projector Memang Rata Output Ya Sama Sama Rata Dan Garis Cut Off Memang Bagus Ciri-cirinya Projector Seperti Itu Garis Cut Off Udah Nggak Bisa Ada Yang Ngalahkan Kalau Led Garis Cut Off Bisa Dibentuk Ya Oleh Payung Itu Makanya Payung Kalau Bisa Carilah Yang Replika Seperti Halogen Ya Replika Halogen Itu Seperti Ini Halogen Dalam Payung Seperti Ini Anda Intip Aja Sendiri Mirip Replika Lebih Bagus Dibandingkan Yang Bentuknya CNC Begitu Yang Hanya Datar Begitu Tentu Bagus Ini Karena Dia Replika Seperti Asli Bawaannya Ya Nah Supaya Output Bisa Rata Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Harus Sama Sinarnya Jangan Ada Yang Kanan Lebih Terang Kiri Lebih Gelap Ya Seperti Itu Nah Makanya Ada Keunggulan Masing-masing Tipe Sorotan Samping Ada Keunggulan Masing-masing Tipe Sorotan Atas Bawah Tipe Sorotan Atas Bawah Akan Lebih Padat Di Tengah Karena Led Langsung Menghadap Ke Bagian Atas Reflektor Karena Reflektor Ini Bagian Atas Ini Bagian Yang Penting Anda Pakai Bola Bagian Atas Ini Penting Ya Di Pelet Sorotan Atas Bawah Akan Langsung Lednya Bagian Low Beam Akan Langsung Mengarah Ke Bagian Penting Crucial Jadi Outputnya Akan Lebih Padat Ya Tapi Memang Ada Orang Bilang Lebarnya Kurang Ya Memang Kenapa Karena Kemarin Di Video Part Kedua Ini Batasnya Bisa Membentuk Sudut Lebih Dari 180 Derajat Ya Karena Ini Kan Begini Ini Begini Ini Bisa Lebih Dari 220 230 Derajat Sedangkan Kalau Lihat Sorotan Atas Bawah Cuma Membentuk 180 Derajat Maksimal Ya Jadi Kalau Di Sini Titik Fokusnya Ya Anda Tarik Garis Lurus Aja Kesini Berarti Ini Jatuhnya Disini Sinarnya Dan Ini Jatuhnya Disini Sinarnya Ya Cuma 180 Derajat Ya Oke Saya Rasa Paham Ya Part 1 2 3 Udah Kita Bikin Ya Udah Tinggal Anda Cerna Sendiri Ya Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Ini Karena Ada Order Ya HID Sekalian Kita Mereview Bayangan Gelap Ya Dipakai Di Reflektor Ya Katanya Kan HID Menyilaukan Ya HID Itu Menyilaukan HID Itu Menyilaukan Bro Ya Misalnya Kalau Yang Bagus Ya Nggak Bakal Menyilaukan Ya Nah Tapi Ini Versi Yang Versi Yang Umum Ya Versi Yang Umum Maksudnya Adalah Versi Yang Sebenarnya Kalau Anda Mau Beli Bohlam Yang Bagus Ya HID Itu Yang Solenoid Besi Ya Saya Jual Mahal Itu Stok Lama Juga Sisa Sisa Jadi Begini Ini Ini Bohlam Ini Oblak Jadi Fokus Ini Bisa Kabur Ini Oblak Bro Oblak Gede Ya Saya Jual Ini Bolam Tapi Saya Orang Kalau Ada Kelemahan Kelebihan Saya Orang Open Jadi Kalau Buat Anda Yang Beli HID Begini Dimanapun Anda Beli Pokoknya Yang Bodinya Seperti Begini Ininya Plastik Ini Oblak Oblak Ini Menyebabkan Fokus Itu Kabur Ya Nah Anda Bisa Beli Bolam Yang Solenoid Besi Ada Ya Nah Ini Oblak Hilo Juga Kendor Ya Magnet Solenoid Pairnya Tidak Begitu Keras Oblak Yang Bagus Dari Besi Presisi Presisi Silindernya Bagus Kita Coba Nyalakan Kita Pasang Sekalian Kita Ngetes Bayangan Gelap Bayangan Gelap Atau Kita Ngetes Cut Off Nah Ini Sudah Terpasang Ya Dia Fokus Tidak Bisa Diputar Putar Adjustable Tak Bisa Ya Ya Cut off di bayangan gelap di HID tak ada Atasnya kena semua Nah anda lihat nih garis cut off ini Pas disini Pas disini Jadi sebenarnya kalau anda mau padat HID masih oke Padat cuman HID punya kelemahan Ya arahnya sekarang sudah kelet HID punya kelemahan bro Ya kalau siang hari anda ngedim itu telat Siang hari anda ngedim itu telat Saya ngomong apa adanya Anda bisa pakai balas fastbrite Tapi balas fastbrite solusinya memang Lebih ngacengnya cepat Nyalanya cepat Cuman yang jadi masalah adalah Arusnya besar Untuk mobil-mobil kecil Seperti Alia Yang aki-akinya cuma 35 amper Itu Kalau akinya kondisinya gak sehat Ditarik gede begitu Ngedrop mesinnya Ngedrop Apalagi kalau anda sudah memakai kenal pot Racingnya Kedengeran tuh Kalau waktu HID nyala tuh Mesinnya ngeden Gitu ya Ngeden Kenapa? Karena ditariknya gede sekali bro Di atas 10 amper Ya 10 amper kali 2 20 amper Akinya 35 amper gitu ya Jadi alternator kerjanya berat Dan HID itu panasnya dirambatkan Ya ini saya disini panas loh Nih Tangan saya megang begini Panas dari situ itu disini ada Kalau led tidak ada Tidak dirambatkan Led itu panas di body Kalau HID itu panas nih Di Mika Memang panas Tapi tidak sepanas halogen Tapi banyak juga yang mengeluh Adalah rusak bagian atasnya Ya Kalau di led Saya rasa minimal Kecuali anda mungkin pakai yang 60 watt di HP Di forum luar negeri Ada yang Komplain bahwa reflektor dia rusak Ya Jadi watt juga jangan terlalu gede Pakai led Sebenarnya sih watt dan looksnya gede bagus Cuman Kalau anda pakainya Kontinus terus-terusan Tiap hari Buat nge grab Juga reflektor pasti kena ya Karena namanya anda modifikasi Nah ini panas nih bro Panasnya dirambatkan Ya sekalian kita break in ya Ini panas nih Panasnya dirambatkan Dia kalau soal bayangan gelap HID sih top Itu ya Topnya dalam arti full kena Nah ini cut offnya pasti bagus Kenapa? Karena Garisnya Tidak melebih reflektor Jadi tidak ada istilah silau Kenapa? Karena dia versi payungnya Payung bawah Bukan payung atas Jadi saya kasih tau nanti ya Jadi nanti saya kasih tau payungnya ya Jadi desain ini nih Desain payung ini mempengaruhi Ya Bocoran sinar ini mempengaruhi Ya Jadi ada yang payungnya Desainnya begini Ada yang agak di atas Ada yang rata aja Jadi anda perhatikan deh Untuk yang beli Nah ini waktu itu saya jual juga Istilahnya juga tidak ada komplain Soal cut off jelek ya Soal cut off jelek Tuh hasil cut offnya Ya memang segitu aja Tapi ini kita gak bisa menilai Karena reflektornya udah buluk Jadi tidak dipantulkan secara sempurna Tapi intinya adalah saya mau Mau membicarakan soal bayangan gelap ya Bayangan gelapnya bagus Ya cut offnya juga bagus tuh Di atas Di atas garis Ya Saya rasa cukup break innya Ya Jadi jangan lupa Deskripsi Sebelum beli anda cek dulu Ya Oke Terima kasih Oke Biar Mendapatkan info yang berimbang ya Jadi kalau menggunakan HID Kan bayangan gelapnya gak ada Ya Bayangan gelapnya gak ada Dan kita akan mengukur Berapa Luxnya dari HID ini ya Ini menggunakan balas Yang wattnya adalah 50 ya 53 Ya saat ini Terukur 53 ya 53 watt ya Jadi HIDnya adalah 53 watt ya Bukan 35 ya 53 watt ini terbaca di luxmeter cuma 1000 Oh 10.000 ya Oh 1000 103 dikali 10 ya Nih saya zoom Jadi kita tidak mau ada dusta diantara kita Kira saya nipu-nipu Luxmeter saya tiba-tiba layarnya menghitam di tengah Saya gak tau kenapa LCD nya ya Disitu angkanya 103 Tapi dibawahnya ada kali 10 ya Ya 10 Oh 98 kali Oh kalau tangan saya kesitu Jadi 101 Dibawahnya kali 10 Jadi cuma 1000 luxnya Ya Sedangkan led bisa 3000an bro Ya 2000an 2800-3000 Jadi kalau mau bertanya terang Ya Kalau mau bertanya terang Ya Led lebih terang Daripada HID Ya Kalau bertanya terang Tadi kalau soal bayangan gelap Di bolam H4 Bayangan gelap Kalau ini Dia gak ada Gak ada bayangan gelap Jadi Otomatis Kalau HID H4 lebih padat Tapi Padat Tapi Kurang Kurang powernya Kuatnya gede loh 53 53 53 Ya Ya 53 Sedangkan kalau led 30 watt aja Yang Cree XHP Second generation H1 saja Sudah bisa mengalahkan HID Makanya Kita kenapa Sudah gak mau import HID Led lebih terang Powernya lebih gede Lebih hemat listrik Ya Jadi buat anda yang Bertanya HID dengan led Bagus mana Sebenarnya Ya tentu teknologi Makin maju Makin kekini Ya tentu makin bagus Ya Led lebih terang Tinggal anda Tinggal anda pilih led Yang mana Yang mempunyai bayangan gelapnya Kecil Ya Wattnya gede Looksnya gede Dan stabil Adjustable Bisa di Bisa di setting Ya Seperti itu Jadi Masing-masing punya kelemahan Masing-masing punya kelebihan Anda pakai HID ini Bayangan gelap di atas Gak ada Padat Sama seperti halukin Tapi Karena dia Kurang Wattnya Kurang powernya Nanti ada yang berkomentar Pak ini kan lednya Pak ini yang HIDnya pakai yang 30 ribu Bagaimana kalau pakai yang 6000 Sama Tidak beda jauh Paling Kalau yang 6000 Kelvin Lebih terang Lebih terang 200 lux Lebih terang 200 lux Tidak menambah banyak Jadi tetap Kalau ngomongin terang Led sekarang Lebih terang Led lebih terang Tapi Wattnya Lebih kecil Ini HIDnya 50 Watt Bagaimana HID 35 Watt Pasti lebih redup Daripada ini Lebih redup Daripada ini Apalagi kalau Anda Beli HIDnya yang 300 ribuan Lebih redup lagi Kalau Anda Beli HID yang Agak-agak bermerek Agak branded Agak kualitasnya Bagus Masih bisa Lebih terang Kalau Anda Beli HID yang Mungkin 300 ribu Yang 200 ribu Lebih redup Daripada ini Saya berani jamin Pegang Ngomongan saya Jadi Anda sudah Dapat kesimpulannya Anda bisa Cerna Jadi LED VS HID Lebih terang LED Kalau diukur Secara Power Tapi LED kalau Sortun samping Ada bayangan gelap Kalau di HID Tidak ada bayangan gelap Bayangan gelap Ini mempengaruhi Sinar padatnya Di tengah Ya Jadi makanya Carilah Carilah LED Yang bayangan gelapnya Kecil Dan Adjustable Kenapa perlu Adjustable Karena Supaya bisa mengatur Bayangan gelap itu Dan cut offnya Ya Jadi Beli LED Bukan cuma hanya Ngelihat Wattnya gede Wah ada HP Gede Bagus Padahal bayangan gelapnya Gede Tidak bisa Adjustable Ya Seperti itu Kesimpulannya Saya rasa cukup Untuk Anda yang Cerdas Saya rasa bisa memahami Cuman banyak orang juga Yang meng-counter Omongan saya Ya Anda praktek sendiri saja Ya Praktek sendiri saja Ya Karena percobaan-percobaan saya Ini merupakan Percobaan yang real Realita yang saya temukan Di Di masyarakat umum Itu ya Perbandingan HID Dengan LED Kita bahas Soal bayangan gelap Kebetulan ada yang beli Ya Bolam ini 30 ribu Ya Oke Terima kasih Gimana kalau di HID Mengenai glare Ya Silau Banyak orang mengenam Bilang Pada HID Silau Silau Terutama H4 Iya betul Kalau Anda memilih Bolam yang salah Ya Jadi Bolam H4 Hilo itu Di sini ada lobang Nah lobang ini menentukan Tinggi Tinggi dari dasar ini Kesini lobang ini berapa Dan kenapa Dia ada cowakan ini sedikit Ada yang versi lebih tinggi Ya Ada yang hitamnya disini Ada cut off lagi di dalam Ya ini Apa Menentukan glare nya Cut off nya Sebenarnya bagus Dibentuk oleh ini Cut off Cut off dibentuk oleh ini Tapi Banyak orang bilang glare Nah glare nya itu Dari lobang ini Makanya Anda milih-milih Bolam ya Lobang ini harus penting Berapa tingginya dari sini Karena banyak sekali Bolam Yang kelihatan fisiknya sama Barang buatan Cina Seperti itu Fisik kelihatan sama Tapi kadang-kadang Orang tidak memperhatikan Spesifikasi ininya berapa Ya Dan Bagian hitamnya ini Harus dimelengkungin Kenapa Supaya Waktu low beam Tidak bocor Kesini Ya Sinar nya gak bocor Jadi sebenarnya Saya udah gak banyak bahas Mengenai HID Karena kenapa Udah ketinggalan jaman Dan waktu itu Di tahun Di bawah tahun 2010 Saya juga kan Belum Belum bertelur di Youtube Jadi saya gak banyak Gak banyak bahas Paling waktu itu saya Paling pada saat itu Waktu itu saya Adalah menjual Di modifikasi.com Di kastus Saya sudah Sudah banyak membahas Mengenai glare HID Cuma yang namanya forum Saya gak tau tuh Thread saya masih ada Atau tidak Ya Tapi kalau Membahas di Youtube Kan ya Itu abadi ya Selama servernya Masih ada Tapi kalau dulu saya Banyak sekali Menulis di modcom Di modifikasi.com Menulis di kastus Tapi saya tidak tau Sekarang Forumnya Threadnya Isinya masih ada Atau tidak Dan saya juga Sudah tidak mengelola Saya juga tidak pernah Login lagi Ya Jadi kalau soal Membahas cut off Membahas Soal glare Sebenarnya saya sudah Banyak bahas Itu di forum Ya Memang di tahun itu kan Lagi boomingnya Forum ya Youtube Belum Belum ada Jadi Ya Saya rasa Kalau mau membahas HID mengenai glare Bagaimana Cara Supaya dia Tidak silau Segala macam Kayaknya sudah Ketinggalan zaman Makanya kita Kita membahasnya Sekarang Sekarang Arahnya Ke LED Karena yang Sedang Booming Yang sedang In lah Saat ini Orang LED LED Kalau HID Kalau saya bahas Sekarang Barangnya Saya sudah tidak punya Sudah tidak import Baru Jadi Saya rasa Kalau bahas Mengenai itu Sudah ketinggalan zaman Tapi kalau Anda Masih mau beli Stok-stok lama Dari saya Yang settingan saya Saya masih punya Ya Masih punya Masih punya Ya Karena saya Harus memperhatikan Tinggi ininya Berapa Ya Segala macam Supaya cut offnya Bisa bagus Dan tidak glare Tidak silau Ya Saya dulu Banyak membahas Itu Di modifikasi.com Dan ada orang Yang juga Meng-counter Ya Seperti biasal Namanya orang Pasti ada pro Dan kontra Ada orang Surabaya Katanya dia dokter Dengan username-nya C Ko Apalah Saya tidak tahu Lah Dia sering Meng-counter saya Dia sering Dia sering Membuli saya Wah lu kejung QNS aja tuh Jago Ahli cut off Katanya Dulu itu Di modifikasi.com Dan di kaskus Seorang dokter Seorang dokter Yang hobi lampu Mungkin Orang Surabaya Seperti itu Jadi di led pun Pasti juga ada Yang meng-counter saya Omongan saya Karena wajar Politik pun begitu Ada yang pro Ada yang kontra Seperti cebong Dan kampret Ada yang pro Dan ada yang kontra Sama Membahas Lampu juga Ada yang pro Ada yang kontra Ya terserah Anda Anda boleh percaya Omongan saya Ya Anda amini Anda tidak percaya Juga tidak masalah Ya Namanya juga Forum Bebas Terima kasih Selamat menikmati